Oke, selamat pagi. Oke, kita masuk ke bab yang baru ya, bab yang kedua, yaitu mengenai kekongruenan geometri. Jadi, apa yang dimaksud dengan bangun-bangun yang kongruen? Nih, disini ya. Kita lihat, apa sih maksud dari bangun yang kongruen? Jadi, bangun yang kongruen adalah bangun di mana dia itu bentuknya sama ya, sama persis gitu. Intinya sebenarnya kalau pada intinya seperti itu, sama persis satu sama lain. Jadi, kalau kita rapikan gitu ya, bentuknya itu sebenarnya itu kayak identik satu sama lain. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, lambang dari kongruensi itu seperti ini. Ada sama dengan, terus ada seperti gelombang gitu ya. Ini artinya adalah kongruen. Nah, oke. Nah, kita lihat disini. Pada gambar berikut, segi 5 ABCDE kongruen dengan segi 5 FGHIJ. Carilah panjang sisi-sisi dan sudut-sudut yang kamu lihat dan kemudian nyatakanlah pada gambar. Nah, ini kalian bisa cek ya dari namanya aja misalnya. Kalau ABCDE berarti AB itu sama ya, misalnya dengan FG. Gitu, berarti misalnya 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 AB sama dengan FG. Nah, berarti dari namanya ini, kalau AB itu 12, berarti FG di sini juga 12. Gitu, ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat lagi. BC berarti sama dengan GH. Gitu kan? Kan urutannya seperti itu. Berarti BC sama dengan GH. BC di sini yang ini. GH yang ini. Gitu ya. Berarti kita tanda tuh, dinyatakan di dalam gambar sama tuh yang warnanya. Terus berarti kita tulis ya, BC itu sama dengan GH. Nah, terus selanjutnya, CD berarti sama dengan HI. Nah, CD sama dengan HI. Ya kan? Berarti kalau HI 8 cm, berarti CD juga 8 cm. Nah, berarti CD sama dengan HI. Terus lagi, terakhir DE sama dengan HI. IJ, ya kan? DE mana ini? Terus IJ mana ini? Gitu ya. Berarti kita tulis DE itu sama dengan IJ. Nah, terus abis itu, yang terakhir ada si AE ya, yang belum kita tulis nih ya di sini. AE, misalnya pakai warna biru nih. ya, sama dengan berarti AE sama dengan FJ gitu ya. Nah, berarti kalau FJ 6 cm, AE juga 6 cm. Misalnya, AE sama dengan FJ. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan sudut ya? Kalau dengan sudut, kita lihat aja. Misalnya, ini kan yang 120 itu yang warna kuning, antara yang warna kuning dan warna hijau. Berarti kalau ini kuning, hijau, kuning, ini 120. Berarti sudut D di sini juga 120. Ya, sudut D sama dengan sudut I, yaitu 120 derajat. Terus mana lagi sudut yang diketahui nih? Sudut antara yang warna merah ini ya, dengan biru muda, merah dengan biru muda yang ini kan? Nah, berarti sudut B, yaitu 80, sama dengan sudut G. Sudut B sama dengan sudut G, yaitu 80 derajat. Terus nanti sudut-sudut yang lain menyesuaikan. Ya kan? Berarti sudut. A itu sama dengan sudut F, gitu ya. Terus sudut C, eh, sudut-sudut C ya, betul. Sudut C itu sama dengan sudut H. Mana lagi yang belum disebut? Sudut E, ya kan? Sama dengan sudut G. Begitulah ya. Contoh dari kongruensi. Jadi, diperhatikan dari namanya ya, kongruensi namanya, nanti kalian bisa tahu yang mana yang sama ya, antara satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang, tadi kan adalah sifat bangun yang kongruensi. selanjutnya, ada keistimewaan pada bangun segitiga, yaitu kita belajar mengenai syarat-syarat kekongruenan dari segitiga. Jadi, segitiga itu tidak harus kita tahu sisinya sama dan semua sudutnya sama. Jadi, ada tiga syarat. Jika salah satu memenuhi, berarti dia itu memenuhi syarat kongruensi. Jadi, kali, kita harus menentukan nih, justru syarat mana yang bisa kita pakai. Gitu ya. Jadi, kalau pertama ya, selanjutnya syarat pertama adalah syaratnya sisi-sisi-sisi. Jadi, kalau ada tandanya, dan kita sudah bisa membuktikan bahwa tiga sisi segitiga sama ya, berarti kan ini misalnya sisi AB sama dengan A aksen B aksen. Terus, sisi BC ini ya, sama dengan B aksen C aksen. Karena ada tandanya, nah ini, jadi jangan sembarangan kita tentukan gitu ya, kalau memang sudah ada tandanya. dari soal. Ya, seperti ini ya, tanda sama. Ini kan tanda garis tiga, A, C, dan A aksen C aksen. Berarti dia itu memang sama. Gitu, memang sama panjang sisinya. Jadi, kalau tiga sisi bersesuaian, pasti sudah memenuhi dia itu kongruen segitiganya. Nah, terus yang kedua, apabila memenuhi syarat ini, sisi, terus ada sudut, setelah sisi tersebut, dan diapit lagi oleh sisi. Jadi, sudut diapit ya, di antara kedua sisi, artinya diapit. Nah, diapit itu seperti apa? Gitu ya, misalnya ini ada tandanya nih, AB sama nih ya, dengan A aksen B aksen. Terus, ada tanda lagi, kalau B sama dengan B aksen. Sudut B sama dengan B aksen. Terus ini, ini kan berarti sisi, ini adalah sudut. Nah, terus ternyata, yang B C juga ada tandanya, dia sama dengan B aksen, C aksen. Berarti ini sisi lagi. Nah, berarti sisi, sudut sisi, sisi, sudut sisi. Nah, ini berarti memenuhi sifat sisi, sudut sisi. Ya, jadi dua sisi, satu sudut. Nah, kalau yang ketiga, adalah syaratnya, sudut, sisi sudut. Jadi, yang sisi, yang diapit oleh sudut. Kalau kita lihat nih ya, sudut B, dia bilang, sama dengan B aksen. Oke, berarti ini sudut. Terus, ada tandanya, kalau B C, itu sama dengan B aksen, C aksen. Nah, ini kan berarti ada sisi ya. Nah, baru ini ada tanda lagi nih, dua yang gini ya. Nah, gini, sama dengan ini. berarti sudut C sama dengan C aksen. Berarti ini sudut. Nah, kan berarti, ada dua sudut yang mengapit satu sisi. Berarti dia bisa memenuhi syarat. Kongruensi segitiga. Nah, kalau kita lihat lagi, yang contoh soal ya, di sini. Misalnya, tentukan syarat-syarat yang dipenuhi segitiga, di bawah ini, yang sebagai pasangan segitiga kongruen. Jadi, apakah syaratnya itu yang tadi ya, sisi-sisi-sisi, terus, ataukah sisi-sudut-sisi, atau sudut-sudut-sisi. Nah, kita lihat kalau nomor satu. Nih, kalau nomor satu, ini dikasih tanda, ini 50 derajat. Berarti sama dengan yang ini doang, 50 derajat. Berarti ini apa? Sudut, kan? Nah, ini juga sudut. Terus, di sini, BC-nya 6 cm. Ya, sama dengan EF di sini, juga 6 cm. Berarti ini apa? Ini adalah sisi. Ya kan? Sama-sama sisi. Berarti sudut sisi. Nah, ternyata setelah sisi itu, ada sama-sama 30 derajat. Nah, berarti ini sudut. Nah, berarti 2 segitiga ini memenuhi sifat yang kedua. Yang ketiga, sorry, yaitu sudut, sisi sudut. Nah, gitu. Ya, berarti dia kongruensi memenuhi sifat itu. Nah, kalau soalnya nomor dua, kita lihat, nggak ada, yang jelas ini, ini pertama kita lihat ya, di sini ada sisi, nih, sisi BA sama dengan BD, ini ada tandanya. Terus, AC sama dengan CD, BC di sini. Ya, tanda dua. Berarti ini sisi, ini sisi kan, sisi-sisi. Cuma, sudutnya nggak ada tanda yang sama. Tapi kalian lihat di sini, di sini ya, lihat di tengahnya itu. Ya, lihat di tengah ini. Nah, di tengahnya itu, ternyata dia itu, mereka sama-sama memakai sisi, yang sama. Yaitu sisi apa? Sisi-sisi BC. Ya, sisi BC yang bisa mengakai sisi yang sama. Ya, karena mereka saling mengapit, apa namanya ini, memakai sisi yang sama. Kalau sisi yang sama, udah pasti panjangnya sama. Ya kan, karena sisinya mereka itu sama-sama ngapit di situ. Berarti, walaupun tidak ada tandanya, tanda bahwa mereka itu sama sudut, karena dia ini sisi yang mengapit ya. Nah, sisi mengapit, yang digunakan oleh dua sisi tiga sama, berarti walaupun tidak ada tanda, kita udah tahu bahwa sisinya itu sama. Nah, berarti ini, untuk soalnya nomor dua, dia memenuhi sifat yang pertama, yaitu sisi-sisi dan sisi. Nah, kita lihat lagi soal yang ketiga. Oke, kita lihat soal yang ketiga. soal yang ketiga, jadi sudah jelas ya, ada sisi yang sama nih, yang tandanya garis satu. AO dengan BO sama. Terus, CO dengan DO juga sama, karena garisnya dua. ya kan, berarti, udah dapet nih, ini sisi, ini sisi kan, yang sama. Terus, tidak ada tanda lagi nih, kalau DB sama aja kan, tidak ada tandanya. Juga, tapi diingat, nah, diingat bahwa, sudut yang saling bertolak belakang, kan kita sudah belajar nih, nah di sini, sudut yang bertolak belakang itu, besarnya selalu sama. Jadi, walaupun tidak ada tandanya, sudutnya sama, karena dia bertolak belakang, kita sudah tahu, dia itu sama. Nah, berarti ada sudut yang di tengah, dua sisi, ya, berarti dia memenuhi, syarat yang kedua, yaitu, sisi, sudut sisi. Nah, ini sama kasusnya, dengan yang nomor empat, ya. Ini juga, ini dua, ini dua, ya, berarti sama, ini sama, satu-satu, dan dia tengah, ada sudut yang mengapit. Berarti dia juga memenuhi, sifat sisi, sudut sisi. Oke, ya, nah, nanti ada latihan soalnya, bisa di cek, habis ini. Oke, jadi hari ini, kita belajar yang sampai, sifat apa, syarat-syarat konkurensi dulu, terlanjut lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi.